Elegant, seksi, gitu kan Maksudnya yang seksi itu Berarti setelah ini adalah 1, 2, 3 Dan kita mau kasih lihat Kalau kita itu bener-bener pakai produk Sampai-sampai-sampai titik penghabisan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Amin Aku Nuri Aku Nelly Nah, hari ini Eh, hari ini Di video kali ini Kita mau bikin video What is Mane? Yeay Jadi sebenernya aku tuh mau bikinnya Tadinya mau bikin sendirian Kayaknya kalau bikin sendirian Kayak kurang bermakna Jadi aku bikinnya berdua sama Nelly Apalagi aku tahu kita tuh berbeda sekali Dalam tes penataan dan segala macamnya Jadi sama-sama kita bisa kasih tips gitu ya buat kalian Iya Jadi tanpa-tan sampai habis Dan jangan lupa untuk like video ini Dan juga subscribe Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang Yeay Oke, langsung aja yuk Kita bakal kasih lihat Tas, isi tas kita Yang hampir setiap hari kita bawa Khususnya ke kantor ya Oke, langsung aja yuk Yuk Oke, kita buka Jadi kamu dulu deh Kamu lebih suka tas yang dia gimana nih Aku pribadi Kalau ke kantor Aku bener-bener suka tuh yang office look Bahkan aku bermimpi Aku tuh bisa pakai heels tuh warna merah Nuri Stiletto merah Terus tas kayak gini nih Warna merah atau warna hitam Jadi yang kayak bener-bener yang kayak Elegant, seksi gitu kan Masa yang seksi itu Oke Nggak, nggak, nggak seksi Nggak, nggak, seksi Dicabut, elegan Jadi bener-bener Profesional look Aku suka yang seperti itu Kalau kamu Oke Kita bener-bener berbeda Kalau aku pribadi Aku tuh dari dulu sama Ibu tuh sering banget kayak Kamu tuh gede Kamu harus perhatikan penampilan kamu Kayak gitu Tapi aku tuh dari dulu susah Dibilanginnya aku tuh Pakai apa yang aku nyaman Makanya ke kantor pun Aku tuh Nggak pernah sekalipun Aku pakai heels Aku selalu pakai Sepatu cats Ataupun Apa sih namanya Patsules Jadi kayak yang teplek-teplek aja lah Nah kalau tas Aku dari jaman sekolah Itu Always Aku pakai tas gendong Mau itu aku SD SMP, SMA Sampai kuliah Sampai terujia pun Aku pakai ini Lebih nyaman pakai tas gendong Karena dia memang buat banyak sih ya Apalagi kita Girls kan Cewek We have a lot things Like makeup Dompet Hand sanitizer Iya betul Tayu Sampai waktu SMA Aku ngeliat Anak kuliahan Cantik banget Kayak Udah pakai baju bebas Tasnya Enteng gitu ya Dan pada kenyataannya Pas kuliah Zong banget Aku tuh Anaknya kan Laboratorium banget ya Jadi tuh Setiap hari bawa jaslet Buku laporan praktikum Itu hampir setiap hari di bawa Terus Kuliah juga banyak Buku-buku panduan gitu Yang harus aku bawa Jadi kayak Ya tetap aja berat Tapi beda Kalau aku kuliah Aku bisa Bawa tas kecil ini Karena Karena memang Kuliah aku komunikasi Jadi Bahkan kita tuh terkenal Terkenal Di kampus aku Kalau VKOM itu Bukan untuk ke kampus Bukan untuk ilmu Anak-anak yang dari gaya Tapi mau ke mall Karena tasnya bener-bener kecil Bener-bener kecil Tas kecil Isinya paling cuamut Handphone Dompet Sama satu lipstick Abis itu Bukunya tuh dipegang Binder-binder Yang di tenteng Kayak gitu Oke berbeda Kalau aku dulu ke kampus Pakai sepatu case Pakai tas ransel Bawa jas lab ke lab Gitu ya Kita beda Oke Nah makanya Seru banget nih Kita bikin video ini Ayo kita buka aja Langsung tas kita Isinya apa Nah jadi Kalau ke kantor Kita buka sama-sama Kita buka sama-sama ya Dari Bag Ini dulu ya Gede banget ya Terus itu kecil Kamu Kamu keluarin Keluarin dulu aja Itu dulu aja Jadi Karena Everyday Kita bekerja dengan laptop Jadi kita pasti Buat laptop Aku selalu Cuma aku ini Nel Jadi aku punya tas Kayak gini juga Itu aku pake Kalau misal Aku tau nih Di hari ini Aku ada meeting keluar Atau aku harus ke seminar Atau aku harus Keluar kantor Ke supplier gitu Jadi kan harus Lebih formal ya Jadi aku gak pake tas Kayak gini Tapi aku pake tas yang kecil Dan aku bawa tas laptop Kayak gini gitu Jadi itu Condisional Condisional Tapi kalau gak ada apa-apa Aku pake tas ini Oke Keluarin laptop dulu ya Ini kan yang paling berat nih Berat sekali Next Apalagi nih Next Dompet Oke Jadi sebenernya Ini tuh bukan tas Yang biasa aku pake ke kantor Karena hari kebubung Hari-hari Jumat Jadi aku mikirnya kayak Ah this is Thanks God This is Friday Gitu kan Aku abis ini Mungkin ke mall Tumpul Like Gopi-gopi Gitu kan Jadi aku just bring This tidy bag Tapi Kamu gak bawa Gak bawa dompet Tapi Kamu gak bawa dompet Tapi I bring my Aita M card And then Some cash Aku bawa dompet Dan kamu tau gak Ini dompet yang Dompet serius Pertama aku Jadi dulu aku punya Dompet itu cuma buat Kayak Ngumpulin uang lebaran Aja gitu loh Ya kan Terus kayak Dapet uang Dapet uang Dia janin Nah aku tuh Pertama dibeliin dompet Yang untuk serius Untuk simpen uang Nyimpen kartu Itu waktu SMA Kelas 1 SMA Dan ibu aku bilang gini Itu aja Yang dewasa Apa sih namanya Desainnya Modelnya kayak dewasa gitu Nanti biar terpakai sampai kuliah Dan doa ibu aku terkabul Sampai kerja Aku gak pernah ganti Wow Berarti ini super awet dong Ya ini super awet Dan aku tuh tipe orang yang Pake barang Sampai bener-bener rusak Bitu Aku juga gitu Sampai aku BTW juga udah Lama itu Aku gak suka kayak Beli hanya karena Pengen gitu Jadi bener-bener rusak Baru aku beli Jadi aku ada kebanggaan Wah aku bisa sampai rusak nih Ada yang menarik Habis ini Setelah ini No what I mean Oke aku tau Oke Itu makanya Pengalukan udah yang menarik ya Oke Berarti setelah ini adalah Poch Oke 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 Satu Dua Tiga Poch makeup Oke Aku poch makeupnya punya ibu aku BTW Dan dia udah Dekil Kalau ini poch makeup dapet gratisan Ini ada kacanya Tapi gak ada Ini ada brand Ada brand Apa tuh brandnya Marugami Udon Satu Dua Tiga Taday Dan kita mau kasih lihat Kalau kita itu bener-bener pake Produk Sampai 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 Titik penghabisan terakhir Aku dulu deh Aku dulu deh Aku dulu kayaknya Aku dulu kayaknya Look Nah ini penghabisan terakhir banget Iya Bisa dilihat Coba Nah Lihat Dia bener-bener Sampai Kosong banget Dan aku Bisa dilihat Sampai Jadi tuh aku pakenya Gini-gini gitu Jadi pake jari gitu Kayak gini Jadi Aku sama Nelly Setipe Jadi kita tuh bener-bener Kalau pake sesuatu Harus sampai habis Makanya aku sendiri Kalau misalnya beli sesuatu Pasti aku pikirin Aku cari reviewnya Sebanyak mungkin Aku pikirin lagi Dan aku tunda dulu Gak langsung pengen Langsung beli Jadi aku Tunda sampai Itu bener-bener Pengen atau butuh Iya Nah terus Habis kalau Aku tahu itu kalau butuh Yaudah Aku beli Dan aku bakal pake Sampai habis Banget Next ada Bedak Bedak Ini pengalaman Jadi Ini tuh bedak tabur Padahal Sebenernya ini adalah Bukan bedak tabur Ini sebenernya Compact powder Ini twig cake Tapi Aku sedih banget Baru semingguan Dia pecah Terus aku mikir lagi Aku gak mau Aku gak mau Pecah Terus dibuang Aku beli lagi Padahal itu baru Gitu bedaknya Jadi akhirnya Aku mikir Kan ada yang Kamu ya yang ngasih tau Aku pake alkohol Pake alkohol Pake alkohol Biar Apa sih Compact lagi Padet lagi Biar padet lagi Dan aku Masalahnya Muka aku itu Sensitive sama alkohol Jadi aku gak berani Pake itu Akhirnya Aku ancurin aja Semuanya Aku masukin ke Wadah Bedak tabur Ke wadah bedak tabur Jadilah bedak tabur Super kreatif ya Itu bisa dicotok Itu tips buat kalian Gitu Udah sih Aku itu doang Isinya Jadi Biasalah Kerempuan lipstick And then ada mascara Gak keliatan deh Ada lips Ada mascara Ada Pansil alis Karena kalo abis Wudhu Itu biasanya alis luntur Karena alis aku udah ada Kalo aku ada sih Cuman dia Enggak ini aja Enggak tegas Jadi saya butuh Suatu yang untuk menegaskan Di hubungan Hubungan harus ditegaskan Kemudian Biar seger juga Biasa ada blush on Gitu Kalo aku Isinya cuma Bedak Terus Sama lipstick Cuma lipstick Emang ada Tiga gitu Tapi Buat Ombre-ombre gitu Oke Next Pasti very essential Nggak sih In our life Apa nih Oke Oke Aku tahu Satu Dua Tiga Handphone Tiba lagi udah kelas ya Ini Charger laptop Charger laptop Kamu bawa nggak Kabel untuk nge-charge Handphone Karena aku nggak bawa kepalanya Aku selalu nge-charge Langsung aja di laptop aku Oh kalo aku nggak suka nge-charge di laptop Nggak tau kenapa Sebenernya yang emang The first is Dia lama Butuh waktu Takes a long time Yang kedua Kalo nggak salah sih Aku kena baca-baca Kasihnya itu nggak bagus Untuk handphone-nya ya Tapi aku yaudahlah Oke aku juga Aku buat tas kecil kan Aku males Charger juga Charger Charger Terus Headset I like listening music While I do my job Aku nggak punya headset Punya Tapi itu nggak tau hilang kemana Akhirnya aku yaudah Aku dengerin aja Ngetampak headset Tapi volumenya Pencilin Oke Soalnya beda Kalo di ruangan Nelly ini Ini ya ruangannya Itu tuh kayak Luas Dan Banyak orang Jadi kayak Kalo misal kamu mau dengerin musik Yaudah orang juga banyak Kalo di ruangan aku Itu isinya cuma sedikit Jadi kalo misal aku ngeliatan musik Itu kedengeran banget Next Aku ada tumbler Aku nggak ada Karena kamu selalu sedia ya Selalu sedia Tumbler Tumbler Kalo aku ini selalu dibawa Karena kalo misal keluar-keluar Aku biar bisa minum Tapi di meja aku ada Sebelas lagi Ini aku selalu tinggalin Karena biar Yaudah OV aja yang nguciin Next Ada Tempat pensil Aku juga bawa Biasanya aku bawa Tua pensil And my Tempat saya Pencil is cute right The color is purple Tapi karena aku bawa Belum buat tas kecil Jadi aku cuma Bawa satu pen And the color is purple too Tapi yang unik adalah Purple to violet I don't know Purple or violet Next Ada 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 Apa Parfum Aku nggak ada parfum Next Aku ada buku Soalnya ada apa Udah nggak ada lagi sih Cuma kunci Laci Dan kunci kosan Jadi ini adalah Buku agenda Jadi Nel Aku tuh Tipe orang yang Pelupa Nah untuk Mengantisipasinya Aku tuh selalu mencatat To do list Harian aku Ini tuh buku Untuk mencatat Apa yang aku harus Lakukan dalam Hari ini Bulan ini Tahun ini Ini tuh Lengkap banget Nel Tapi ini kayaknya Bagus ya Aku tadi Ngertiin kok Kayak Bagus banget Ini tuh planner Oh ini planner Ini tuh planner Dan ini tuh Nel Jadi dia tuh Muslim planner Gimana tuh maksudnya Ini lengkap banget Nih aku Liatin ya Sepintas Di depan itu Kayak ada halaman Kamu bisa naruh Foto kamu Dan identitas kamu Yang paling Seru disini adalah Banyak banget Quotes Dan juga Kayak pengingat Buat kamu Terus ada tips Tips juga Oh kayak gini ya Quran Iya benar Terus ada kalender Nah kalendernya Ada kalender Masehi Dan juga hijriah Terus disini Ada hari-hari penting Nah karena dia itu import Jadi dia tuh hari-hari pentingnya Ada di Indonesia Brunei Singapura Dan negara aslinya Malaysia Ini berguna untuk aku Iya Karena kamu kan Juga yang ekspor Depan-teman Nah terus disini tuh Ada planning chart Dalam tahun 2019 Kamu ngapain nih Nah kerennya lagi Disini ada list buku Yang mau kamu baca Dalam setahun Keren banget Jadi tiap bulan tuh Kamu mau baca buku Apa aja ada disini Disini ada fitness goal Dan juga travel list Keren banget Masya Allah Lengkap banget dia Satu Nah terus Kalau misalnya Itu kan di awal tahun ya Nah terus Di setiap bulannya Itu juga lengkap banget nih Aku bukain yang bulan yang akan datang ya Misal aku buka bulan Desember ya Nah Di setiap awal bulan Itu ada quotes lagi Disini misal I'm a super Western Muslim youth Gitu Terus nanti Dia itu selalu Ada pengingat-pengingatnya Dan menyertakan Ayat di Al-Quran-nya Gitu Terus Disini Bakal ada quotes Di pembukanya Terus disini bakal ada kayak Desember Robiul akhir Jumatil awal Jadi ada Ada bulan ini Nah terus Di bagian awal bulan Disini tuh ada kayak List kegiatan kamu Selama sebulan Terus disini ada Monthly budget Terus ada Weekly schedule Kayak kubutu sih ini Dan ini ada Tadi kan udah ada List bulanan ya Sekarang ada list Mingguan Terus disini Ada list harian Lengkap banget Nah Terus kalo kalian nyumum Terus mana blank page-nya Kalo misalnya aku menulis-nulis Tenang Di bagian belakang Itu ada evaluasi bulanan Dan juga blank page Dan ini colorful Gitu loh Terus Disini Yang aku keren Disini tuh setiap bulannya Ada muhasabah amal Jadi setiap Bukan bulan Setiap hari Ada muhasabah amal Jadi kamu tuh Kobliyah badiahnya berapa Sholat duhamnya berapa Baca kurannya berapa Sodakoh Gitu-gitu tuh ada Ini tuh kayak Udah lah lengkap banget Dalam satu buku ini Aku waktu tahun 2019 Ini beli di Muslim Planner 20 Nanti aku sertakan Di description box Terus kalian juga bisa beli Untuk yang tahun 2020 Next Lanjut lagi Kamu ngeluarin apa lagi nih Udah aku udah gak ada lagi Oke Berarti aku tinggal ngeluarin Yang bagian Jadi kan tas aku tuh Ada kayak bagian Sletingnya gitu kan Disini Disini aku ada ini Ini kayak Goodie bag Yang bisa dibuka gitu Jadi kayak Kalo misalnya kalian belanja Gak usah bawa plastik Ya walaupun Sebenernya aku juga Masih aja Tetep pake plastik Kalo dibuka Bisa jadi kayak gini Gitu Jadi kamu bisa Tinggal Pake ini Kalo misalnya mau belanja Next Kamu udah habis nih Udah aku udah habis Oke ini tinggal dikit kok Nah ini To do list Kalo ini harian ya Harian mau ngapain aja Aku selalu nyatuk disini Kalo tadi kan secara garis besar Nah nanti rinciinnya tuh disini Ini tuh bonus Dari beli ini Oh oke Gitu ya Terus disini ada Buku kecil Ini buku popcap Aku Kalo ada popcap dealer yang baru Karena aku masih nol banget nih Terus Udah Aku ada hand sanitizer Ini cewe banget ya Kunci kosan kamu mana? Nah ini kunci kosan aku Oh iya Kunci kosan Oh iya kita satu kos Satu kos Tetangga Depan-depanan Terus Ada Minyak yang butuh juga Oke udah itu aja Oh iya ada permen Terimu Sekian video dari kita Jadi gimana Ada faedahnya gak menurut kalian? Mudah-mudahan ada ya Diambil yang baiknya Buang buruknya ya Sekian video kali ini Terima kasih banyak udah nonton Maaf kalo ada kata-kata yang salah Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax